Intro Ya oke pak, jadi kita mau tau nih fabric untuk outdoor itu kayak gimana sih, bahannya itu apa dan mungkin untuk perawatannya sendiri itu kayak gimana soalnya kan kalau di outdoor kan harus tahan cuaca ya pak ya itu bisa dijelasin gak pak? Salah satu inovasi untuk kain outdoor adalah kain yang dapat digunakan dengan kain yang ada di outdoor untuk itu dia memandukan spesifikasi-spesifikasi khusus seperti penahanan terhadap cairan bagi penahanan terhadap air, penahanan terhadap jamur, juga kemudahan untuk dimasihkan nah itu semua diberikan lewat satu produk buah hari yang menunjukkan dengan kain sunproof, kita dapat digunakan untuk kain-kain outdoor sebenarnya matahoyangnya sendiri ada yang terbuat dari mobil, ada yang terbuat dari acrylic dan juga ada yang terbuat dari main-main alih Sebagai informasi, kain-kain outdoor itu bisa digunakan untuk kursi-kursi outdoor dan juga bisa digunakan untuk kauni, untuk payung aziru, dan lain sebagainya dan kalau disini ada contoh produknya gak pak? ini adalah salah satu contoh produk kita yang bisa digunakan untuk outdoor ada juga beberapa produk yang lain jadi khas produk outdoor biasanya dia simple, minimalis, tapi colourful oh colourful ya? colournya cerah biasanya jadi produk-produknya seperti ini kalau untuk perawatannya sendiri pak, itu bersihkannya itu kayak gimana nih? perawatan karena dia memiliki ketahanan terhadap air dan juga dia sudah ada treatment yang diberikan supaya dia anti jamur jadi perawatan yang diperlukan hanya untuk membersihkan dengan lap saja oh dilap aja ya? jadi gak usah dicuci segala macam? gak usah dicuci kecuali untuk potoran-potoran yang mungkin agak kuat kayak ketumpahan makanan gitu misalnya gak perlu dibersihkan secara khusus tapi secara umum dia dilap dengan lap yang masak aja sudah bisa membersihkan noda-noda ringan dengan lintang terus misalnya saya ada kursi outdoor yang pakai bahan-bahan yang akrilik atau yang lain tadi misalnya itu kena apa ya? kalau misalnya ada cahaya matahari kan biasanya motifnya kan luntur ya pak ya? itu gimana tuh? nah yang tadi saya jelaskan bahwa karena kain ini memiliki spesifikasi untuk outdoor dia telah kami treatment sehingga dia memiliki ketahanan terhadap cahaya matahari yang lebih tinggi daripada kain-kain yang untuk dipergunakan indoor secara rating kain indoor itu biasanya memiliki rating ketahanan terhadap cahaya matahari antara 4 sampai 5 sementara untuk kain outdoor dia bisa memiliki ketahanan terhadap cahaya matahari di rating 7 sampai 8 oh lebih kuat jadi dia lebih kuat daripada yang dipergunakan kalau untuk motifnya sendiri mungkin ada banyak banget motif dan warna ya? betul yang di favoritkan pengunjung atau pembeli itu yang mana sih? biasanya karena dia modelnya untuk minimalis lebih ke yang plain yang polos-polos dia bisa juga bermain dengan tekstur striped seperti ini oh striped? biasanya ini adalah untuk cushionnya untuk bantalnya oh bantal untuk bantalnya ataupun yang juga dia ada pola-pola desain-desain pattern-pattern seperti ini oke ini biasanya lebih ke untuk cushion untuk bantal oke nah nih pak pas kita lagi siaran nih ada yang bilang boleh minta katalognya gitu boleh silahkan ini dimana nih kalau misalnya kita untuk di kota-kota besar di Indonesia di Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali, dan Medan bisa diperoleh di Vania Showroom oh Vania Showroom ya Vania Showroom kalau untuk onlinenya mungkin nih biar lebih mudah gitu ada ya? untuk online silahkan visit www.sunproof.co.id oke ya terima kasih pak selamat menikmati 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 Terima kasih.